Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 9 September 2023, selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasih Tuhan selamat berakhir pekan. Marilah kita memulai akhir pekan kita dengan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita melakukan perbuatan kasih kita hari demi hari. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami sungguh boleh memahami dan terlebih boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Abangku yang menyampaikan firman juga Tuhan karuniakan hikmat untuk boleh menyampaikan surut dengan kehendakmu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7, yang demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Berang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Renungan kita hari ini berjudul, Kamu bukan hakim atas sesamamu. Jemaat dan yang kasih Tuhan. Suatu hari, Kali Taurat dan orang Farisi membawa perempuan ke hadapan Yesus. Perempuan ini didakwa bersalah karena berzina. Nasib perempuan ini di ujung tanduk. Di Israel, hukuman berzina termasuk hukuman paling berat. Hukumannya brutal. Pihak perempuan itu harus dirajam, sedangkan pasangannya lepas dari jerat hukum. Berzina hukumannya berat dan tidak adil bagi perempuan. Para tokoh itu sengaja membawa si perempuan pendosa ini ke hadapan Yesus. Dari satu kasus, para tokoh itu ingin menggapai dua tujuan. Yang pertama, mereka ingin menjebak Yesus. Jika Yesus menolak hukuman dijatuhkan atas perempuan itu, mereka akan menyalahkan Yesus bahwa dia tidak mematuhi aturan yang berlaku sejak Nabi Musa. Ia terang-terangan melindungi seorang pendosa berat. Namun yang kedua, bila Yesus menghukumnya, mereka akan mendakwa Yesus tidak punya belas kasih. Maka saat rombongan ahli Taurat dan orang Farisi berada di hadapannya, Yesus tidak berkata sepatah ataupun. Ia menulis dengan jarinya di tanah, lalu kemudian ia menyampaikan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saat mereka mendengar ucapan Yesus itu, mereka sedang ditegur bahwa mereka semua adalah orang berdosa. Teguran itu menampar muka mereka, sebab mereka juga kerap berbuat dosa. Akhirnya, mereka merasa tidak punya pijakan moral untuk menghukum perempuan itu. Mereka sadar, mereka malu, sebab dosa mereka sendiri ternyata tidak lebih kecil dari perbuatan sang perempuan yang berzina itu. Maka, satu persatu mereka pun pergi. Cemaat ini kasih Tuhan. Perkataan Yesus ini mengingatkan kita semua, agar kita jangan cepat menilai dosa orang lain, dan jangan cepat mendakwa dan menghukumnya. Dan kesadaran, bahwa diri kita pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. Yesus tidak mentolerir kesalahan dan dosa. Yesus juga tidak membenarkan persinahan. Tetapi jika ada yang tergelincir, harus tetap diperlakukan dengan kasih. Tidak boleh diperlakukan semenang-menang. Yang bersalah diberi ruang pengampunan dan pertobatan, Yesus dengan tegas berkata, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Tegas, namun penuh kasih. Yesus tidak merestu dengan kesalahan dan dosa, tetapi ia membuka pengampunan, agar perempuan itu mengisi lembaran hidupnya yang baru, dengan sikap yang baru, yakni menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Yakobus 4 ayat 12 berkata, Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan meminasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Kita bukan hakim atas sesama kita, melainkan sahabat. Maka mari kita serahkan hak penghakiman itu kepada yang sungguh berotoritas penuh, yakni Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firmanmu mengingatkan kepada kami, akan peran kami sebagai sahabat, bukan sebagai pendakwa, bukan sebagai penghukum dan penilai atas perbuatan sesama kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk juga menyadari bahwa kami sejatinya adalah pribadi yang penuh dengan dosa dan kesalahan, namun Tuhan merangkul dengan kasih. Sehingga kasih itu juga lah yang boleh menjadi teladan bagi kami untuk memperlakukan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tanganmu kami serahkan hidup kami. Amin.